hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman di channel tojang 127 kali ini kita kembali mengisi untuk playlist yang tutorial shutterstock nah disini kita akan mengacu kepada tahap berikutnya itu cara nge-upload foto di start-stop stock yang yang benar serta memasukkan kata kunci-kata kunci sehingga mudah diterima atau dibeli sama orang Oke disini saya sudah siapkan fotonya kita coba masuk dulu ini aplikasinya buat temen-temen yang belum install silahkan install ya temen-temen tinggal download di playstore kita coba buka nah temen-temen disini silahkan gunakan HP anda yang tentu pikselnya bagus kemudian kecerahannya itu tinggi habis ini kita coba langsung saja memasukkan daripada fotonya kita start here kita pilih galeri karena kita sudah memotonya ini sudah foto disini yang gambar mana sebentar ini ada gambar tubuh-tubuhan temen-temen saya coba cari di gambar ya saya cari di kamera ya di sini dia gambarnya jadi gambarnya ini gambar tumbuhan ya temen-temen ini kita coba upload ini tergantung dari kecepatan wipi atau kecepatan internet kita maka dia akan lebih cepat tapi usahakan jangan sampai di bawah satu MB karena kalau dibawah satu MB itu jarang sekali diterima itu menurut pengalaman pribadi jadi silahkan temen-temen ketika mengambil sebuah faktor atau membahk ngambil sebuah objek gambar silahkan ambil yang jelas ya jangan sampai blur kemudian kalau di agak sedikit blur silahkan diperterang di agak cerahin dikit baru di upload di status seperti ini Oke ini sudah selesai kita tunggu teman-teman nah ketika dia sudah selesai nanti ada sejenisnya kayak please enter description kita langsung klik fotonya nah disini kita bisa masukkan deskripsi foto yang kita upload kemudian kata kuncinya kategori audio info seperti ini dan dan rilisnya Oke kita coba masuk disini kita isikan dulu yang ini teman-teman yang deskripsinya ya kita isi disini nah this is a beautiful flower ya flower hai 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 Oke ini contoh saja jadi deskripsikan kemudian kata kunci disini kata kunci akan keluar otomatis nah seperti ini ini green kita pilih green kemudian disini nature kita pilih ada plan ini ada pam natural lagi ada lip nih ini daun artinya kemudian artinya kemudian ini farming kita pilih kita pilih mana nih ah garden land Oke serasa cukup temen-temen ya jadi harus disesuaikan dengan foto yang ada di yang sudah kita upload setelah itu kita pilih dan yang paling atas nah kemudian disini kita masukkan kategori kategori belum ini maksimalnya dua kategori disini harus kita isi sesuai dengan apa yang kita upload foto itu nah seperti disini ada kategori natural kemudian objek Hai kita pilih lagi yang mana nih Hai beautiful patient background texture ya yang ini Oke kita pilih tiga saja ini saya pilih tiga ada background texture objek sama nature Oh dipilih dua temen-temen ya kita pilih nature saja Oke langsung kita pilih dan oke sudah nah sekarang additional info additional info ini seperti kayak match content gitu ya editorial illustration match content kita pilih match content artinya konten yang memang ngalami nah itu saja kita isi deskripsi keyword kategori addition info reslisnya dikosongin ini saja nya kemudian kita submit oke submitting diproses dan ini tidak membutuhkan banyak waktu teman-teman jadi disubmit nanti sekitar 2-3 hari maka nanti bisa kita lihat hasilnya diterima atau tidak nah ini lagi pending jadi statusnya lagi pengen teman-teman ya nanti kita lihat hasilnya Yap sedemikian terkait cara nge-upload gambar di stutterstock dengan baik dan benar sehingga mudah diterima thank you semoga bermanfaat dan silahkan teman-teman yang belum like dan subscribe silahkan subscribe thank you sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati